assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah salam setelah salam setelah dari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga admin 3 di cva sodor oke teman-teman di video kali ini kita akan update harga ya teman-teman soalnya dikarenakan ini lagi ada kenaikan ongkir dari pihak pos ya teman-teman naiknya itu sampai 30-40% teman-teman jadi ya mengatasi kenaikan ongkir tersebut nah ini kita langsung kasih subsidi ongkir buat kalian semuanya jadi setengahnya udah kita yang tanggung dari sini seperti itu ya teman-teman nah ini kita update di harga mulai dari 2 jutaan teman-teman senapannya nanti apa saja disimak baik-baik dan juga bonusnya ada apa saja nanti juga perlu disimak baik-baik ya teman-teman nah ini bukan menaikan harga tapi ya memang lagi ada kenaikan ongkir makanya kita kasih subsidi untuk ongkirnya buat kalian semuanya biar tidak terlalu berat di ongkos kirimnya ya teman-teman seperti itu disimak baik-baik tentang spek nanti kita jelaskan sedikit speknya harga promonya dan juga bonusnya apa saja seperti itu ya teman-teman nah langsung saja jangan lupa juga di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terlebih dahulu untuk info pemasanan di CVS Sudor langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semua ya pemesanan langsung lewat WA tanpa lewat aplikasi apapun ya teman-teman seperti itu oke langsung saja kita simak tentang spek dan juga harga promo di bulan Oktober berikut ini oke teman-teman yang pertama ini ada Unisona Penangin Moser OD32 Magazine ya teman-teman mantap banget nah ini Moser OD32 Magazine yang ready di CVS Sudor ada Moser OD32 Magazine UQ Ultimate ya teman-teman nah yang padananya ada jawara atau yang lain tidak ada adanya yang UQ Ultimate seperti ini ya teman-teman Moser Sheet Lever OD32 Magazine ini oke untuk harganya nah ini cukup kita baterol di harga Rp2.150.000 saja kalian sudah dapat bonus tas tak lisa dengan gantungan peluru-peluru tas mengajikan perdam sama STKS dan juga bonus peluru satu kaleng yang cocok ya teman-teman mantep banget kalau cocoknya pakai Hercules ya langsung kita kasih bonusnya Hercules ya teman-teman seperti itu oke ya nah bonusnya tadi seperti yang tertera belum sama ongkirnya ya teman-teman kalian dapat subsidi untuk ongkirnya nanti oke mantep banget ya teman-teman nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras dari bahan baja pakai OD14 alur 12 kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS outdoor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman seperti itu oke ya mantep banget teman-teman nah untuk larasnya ini pajanya kurang lebih ini 60 cm jari edel bisa 50 meteran tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok pakainya Hercules ya teman-teman kalau cocok pakai Hercules Hercules terus kalau kalian ganti dengan peluru yang lain kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan seperti itu ya teman-teman nah untuk merawat larasnya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau wali dari depan kalau sudah seudahkan terus ditembakkan nah itu kalau ada serpian peluru dalam itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman nah untuk laras ini tidak pakai serobong ya langsung laras seperti ini ciri khas dari Moser tidak pakai serobong ya seperti itu terus depan laras ini juga ada derat buat memasang perdam nanti juga kita setelkan perdamnya dari sini dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinenya dari sini juga oke mantep banget ya teman-teman nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD32 tabung stainless ya teman-teman untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI ya nah untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan ya 20 kali sampai 30 kalian soalnya ini tabung kecil tidak bisa banyak untuk jumlah tembakannya seperti itu ya teman-teman untuk pengisian nanginnya di depan sini menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja keselam pumpannya untuk manometer nah ada di sebelah bawah sini untuk manometernya ya teman-teman nah untuk chambernya menggunakan chamber tumpuk ya banyak dari dural juga ini teman-teman nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever hanya satu tarikan dan juga ditambahin ada setelan powernya di belakang sini oke ya teman-teman nah untuk magazinnya ada di sini nah nanti kita setelkan juga magazinnya dari sini dan juga untuk rail teleskopnya di atas sini menggunakan rail teleskop rail 11 ya mantep banget oke ya teman-teman harganya monster Audi 32 magazin cukup kita baterai di harga Rp2.150.000 saja ya langsung saja nanti pemesanan yang beli nomor admin saya saja oke terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini adalah bocap king day state oke ya teman-teman nah ini bocap king day state yang akurasnya juga oke banget bentuknya pun juga mantep banget seperti ini ini bocap kayu yang paling murah meriah di CVA sodor ada bocap king day state ini oke untuk harganya bocap king day state ini cukup kita baterai di harga Rp2.900.000 saja kalau yang dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS dan juga free peluru satu kaleng yang cocok harganya cukup Rp2.900.000 saja oke mantep banget belum sama ongkirnya ya teman-teman bonusnya dapat kayak tadi tas perdam magazin tali sadang dan juga yang lain-lain itu nanti dapatnya subsidi ongkir ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras pilan dari seife sodor pajalaras sudah lebih ini 60 cm jaredel bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 grain jadi kalau cocok pakai hercules ya pakai hercules kalau selain hercules ya teman-teman kalau dipakai dicoba gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan kalau cocok dipakai gak apa-apa ya seperti itu untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD14 kok OD14 OD13 kalau pakai serobong seperti ini biasanya pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman pokoknya di save as odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada oke mantep banget ya teman-teman terus di luar larasnya ini juga sudah dilindungi dengan serobong pakai nya OD20 banyak dari dural juga ya teman-teman terus depan laras ini juga ada derat buat penguasaan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazin juga kita setelkan magazinnya dari sini juga oke mantep banget ya teman-teman nah untuk merawat larasnya seperti biasa kalian merawatnya membersihkannya bisa menggunakan minyak goreng atau wali dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan itu kalau ada serbian pelur dalam ya teman-teman nah itu biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi nah itu dibersihkan menggunakan minyak goreng atau wali ya teman-teman mantep banget nah untuk tabungnya teman-teman ini sudah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas menangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman nah untuk tabungnya ini banyak dari dural pakai OD60 mm oke mantep banget nah untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pompannya untuk manometer ada di sebelah kiri diantara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk chambernya menggunakan chamber monolight banyak dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja ya teman-teman mantep banget nah untuk tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magagin dan juga bisa pakai single shoot trigger-nya dan menggunakan trigger sudah ada safety trigger-nya juga ya teman-teman mantep banget untuk real teleskopnya di atas ini menggunakan real teleskop real 11 untuk pilihan popor ada banyak pilihannya kalian nanti kita kasih pilihan untuk popornya oke mantep banget oke itu dia sedikit menjelaskan spek dan juga harga promo dari unit kenapa yang ingin buat cap king day state ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini yang terbaru pendatang baru di CVSodor ada F-Ecron DX1 ya teman-teman mantep banget nah ini seri DX1 yang terbaru di CVSodor yang kemarin kita tes grouping di jarak 80 meter nembak buah kapuk ternyata masih oke mantep banget ya teman-teman ini dinyatakan lulus tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya ya teman-teman mantep banget untuk harganya bucap F-Ecron DX1 ini cukup kita banderol di harga 3.100.000 rupiah saja kalau udah dapet bonus tas tali sedang gantuan peluru peluru tes menggajiin perdam sama CKS dan juga udah free peluru satu kaleng yang cocok jadi kalau cocok pakai Hercules kita nanti kasih pelurunya Hercules juga oke ya teman-teman mantep banget harganya cukup 3.100.000 rupiah saja nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CVSodor panjang laras kurang lebih 60 cm jari ideal bisa 70 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman kalau udah cocok pakai Hercules ya pakai Hercules kalau kalian ganti dengan peluru yang lain kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu nah untuk sedikit merawat larasnya ya teman-teman merawat larasnya ini menggunakan ya membersihkannya seperti tadi berisikkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan itu kalau ada serbihan pelur dalam biar bisa keluar akurasinya bisa membaik lagi seperti itu ya teman-teman bahan larasnya menggunakan dari bahan baja pakai OD13 halus 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 banyak daerah dural juga terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magazin juga kita setelkan magazinnya dari sini juga oke ya teman-teman nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali buat jarak 10 meteran saja ya teman-teman nah untuk bahan tabungnya ini menggunakan bahan daerah dural pakai OD60 mm nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang pumpannya untuk manometer ada di sebelah kiri sini ya teman-teman nah ini ada di sebelah kiri sini nah kalian bisa melihat tekanan-anain masih berapa dan juga isinya sampai berapa yang penting habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya jadi 1500 PSI oke seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monoled banyak daerah dural dari 6 pembuatan semi-sensi dalamannya masih di elemen beca ya teman-teman nah untuk targannya pun udah menggunakan targahan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya mantep banget nah triggernya pun juga udah ada side triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk setelan power ada di belakang sini ya teman-teman nah untuk pilihan warna popornya ada banyak nanti kita kasih pilihannya kalau kalian order ya teman-teman seperti itu oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senang panengin F-Ecron DX1 ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman yang selanjutnya ini ada bocap FX Umeja ya mantep banget nah untuk FX Umeja ini juga long rangnya pun juga mantep banget ya teman-teman nah untuk harganya bocap FX Umeja ini cukup kita baterol di harga 3.300.000 rupiah saja kalau yang udah dapet bonus tas tali sedang gatungan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS dan juga udah free peluru satu kali yang cocok kalau cocok pakai Hercules ya kita bonusin pelurunya Hercules nanti ya teman-teman seperti itu nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras Umeja pacar laras sudah lebih ini 60 cm jarai ideal bisa 70 meter lebih tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman nah kalau cocok pakai Hercules ya dipakai Hercules kalau selain Hercules dipasang kalau cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan ya teman-teman seperti itu nah untuk pen larasnya menggunakan dari pen baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman mantep banget nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD 20 banyak dari dural juga oke mantep sekali ya teman-teman terus depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini ya teman-teman nah mantep banget dapat bonus magazine kita setelkan juga dari sini juga nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iris juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman nah untuk perawat tabungnya diisi di amanya saja biar silah ada di dalam sini biar awet kuatan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amanya ada di 1500 PSI ya teman-teman bahan tabungnya ini banyak deadural pakai OD 60mm nah untuk mengisah nanginnya ada di sebelah kanan sini ya teman-teman menggunakan mini kupler jadi tinggal colokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di sebelah kanannya di chambernya sini oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk chambernya menggunakan chamber monolight banyak deadural seri 6 pembuatan semi sensi dalamannya masih dalaman baja untuk targannya pun udah menggunakan targan set lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit nah untuk triggernya pun udah ada safety triggernya juga kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk setelan power ada di luar sini kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit powernya kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kenceng untuk powernya nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail sebelah semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rail teleskop bikat ini nah untuk popornya ada yang popor bolong ada juga yang popor klasik popornya warna putih semuanya kalau chamber ada varian warnanya ya teman-teman tinggal nyesuaiin kalian sukanya yang mana nanti oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapanengin bolcap FX Umeja ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya ini teman-teman ada unit senapanengin bolcap FX Vintores mantep banget ya teman-teman FX Vintores ya ready popornya tinggal warna putih sama coklat yang gelap yang warna hitam udah habis teman-teman jadi tinggal yang ini saja ya seperti itu yang pada nyanya loh efek airgen mas nah memang berkontribusi dengan efek airgen pabriknya efek airgen tapi kalau udah sampai di CVSODOT kita kasih nama sendiri soalnya biar mengetahui bedanya dari segi apanya makanya harganya berbeda seperti itu ya teman-teman nah untuk harganya bolcap FX Vintores ini cukup kita banderol di harga 3.500.000 rupiah saja kalau udah dapet bonus tas tali sadang magazin gantungan peluru-peluru tes perdam sama STKS dan juga free peluru satu kaleng yang cocok belum sama ungkirnya cukup 3.500.000 rupiah saja ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit cepeknya dari segi laras ini menggunakan laras spesial dari CVSODOR panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 80 meter antar gantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok menggunakan Hercules ya teman-teman kalau udah cocok pakai Hercules Hercules terus jadi kita ganti pakai peluru-peluru lainnya nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari band baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman mantep banget nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 ya teman-teman mantep banget nah untuk depan laras juga ada dread buat pemasangan perdam nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini dapet bonus magazin juga kita setelkan magazinnya dari sini juga oke mantep banget nah untuk tapunya udah menggunakan tapu bocap tapu 500 cc untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iris juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman bahan tabungnya dari Dural pakai OD60 mm nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini kumpler jadi tinggal colokan saja ke selam pumpannya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman mantep banget nah untuk chambernya udah menggunakan chamber monolight bahannya dari Dural seri 7 pembuatan semi-CNC dalemannya masih dalemen baja untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai emagajin dan juga bisa pakai single shoot nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 22 ya teman-teman jadi rail PKT ini mantep banget nah untuk triggernya udah pakai trigger klasik ada safety triggernya juga untuk setelan power juga ada di luar sini kalau diputar ke sebelah kiri dia nampak irit powernya kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kenceng untuk powernya nah untuk power-powernya ada yang power warna putih ada yang warna hitam eh kok hitam coklat gelap teman-teman yang hitam udah habis ya nah kalau dari segi warna hanya membedakan warna saja kalau dari segi spek sama semuanya efek Vintores ya teman-teman seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan yang pocap efek Vintores ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit harga promo update harga dari bulan Oktober menjelang akhir bulan ini ya teman-teman untuk info pemasanan langsung aja ubi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke terima kasih ya teman-teman jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu ubi salam judar di save ya sodor toko senapan yang terbesar kedua di dodis ingat save ya sodor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati